di luar prediksi Alhamdulillah ternyata PCX nya sudah turun sekarang tanggal 29 Oktober pas inden motor ini tanggal 5 Oktober yang belum nonton bisa lihat videonya linknya ada di atas ini dia PCX tipe ABS karena masih baru jadi ada corotan-corotan inspeksi quality nya mungkin motor ini saya beli dengan cash dengan harga 30 juta 900.000 dan proses indennya ternyata tidak lama enggak nyampe sebulan berarti sekitar tiga mingguan pembelian secara cash saya mau cek dapat apa aja yang pertama dapat kunci kontak giles 2 dapat helm ntar kita unboxing helmnya dapet toolkit dapet lap nomor asli Honda jenis card terus ini kitab-kitab cucinya buku service ada buku panduan ya itu doang dan menurut tadi yang mirim harusnya dapat jaket cuman ketinggalan di kantornya jadi ntar ntar besok diantar ulang model genoknya kayak kompor khas belum terus kalau mau nyalain tekan ke atas ini indikator ABS coba di nyalain tuh lampunya keren udah ntar ke atas ini udah ntarin terus kalau mau nabekin tinggal pencet ini dah posisi of ndak terkoneksi dengan giles dan sekarang mau coba unboxing helm bawaan dari ternyata sama ini tipe TRX3 cuman bedanya ada keterangan yang stiker PCX mungkin di bagian dalamnya juga usahanya beda dengan TREC yang biasa atau mungkin sama karena belum pernah punya helm TREC yang seperti ini lumayan buat pajangan oke mungkin cukup sekian video singkat saya tentang Honda PCX lokal 2018 kedepannya akan banyak video-video tentang PCX dan estimasi untuk klat nomor dan STNK menurut orang durunya sekitar 2 mingguan dan PPKB sekitar 3 bulan mungkin jika teman-teman punya pengalaman lain tentang Honda All New PCX 2018 bisa berkomentar oke terima kasih sudah menonton dan o o o Terima kasih.